Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar mengikuti senam di Mapore Cimahi. Mereka wajib melakukan 12 gerakan tentang peraturan lalu lintas yang biasa dilakukan polisi di jalan raya sambil diiring musik. Diharapkan, kedisiplinan dan keselamatan berlalu lintas bisa melekat pada siswa sejak dini. Dengan lincahnya, anak-anak ini menggeratkan badan, tangan, dan kaki mengenakan seragam lengkap kepolisian di Mapore Cimahi sambil diiringi musik dan lagu. Gegetan ini menyita perhatian banyak warga. Selain gerakan badan, 700 siswa dari berbagai SD di kota Cimahi dan Bandung Barat ini juga diwajibkan melakukan 12 gerakan tangan berlalu lintas seperti yang dilakukan polisi di jalan raya. Kedua belas gerakan tangan berlalu lintas tersebut diantaranya berhenti dari segala jurusan, berhenti dari arah belakang atau depan, dan mempercepat dari arah belakang. Bagi anak-anak ini bukanlah hal yang sulit untuk melakukan 12 gerakan tersebut karena setiap pekan mereka diajarkan anggota kepolisian. Kegiatan ini untuk lebih mengedepankan kedisiplinan dan menanamkan keselamatan berlalu lintas sehingga siswa memahami seputar ketertiban lalu lintas untuk menghindari kejelakaan di jalan raya. Kegiatan ini adalah rangkaian daripada peringatan hut tali lintas yang nanti jatuh pada tanggal 22 September tahun 2018. Rangkaian ini merupakan salah satu fungsi preemptif pembinaan satu anggota lintas terhadap adik-adik kita mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA tapi perwakilan-perwakilannya tadi ada yang kita tumpulkan. Setiap siswa pun berusaha memperlihatkan kekompakan mereka. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV